Wonosobo Bupati Kudus Muhammad Tamzil terjaring operasi tangkap tangan, OTT, dan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai Tamzil termasuk orang nekat karena tindak tanduk kepala daerah selama ini diawasi. Kalau hari ini ada yang korupsi itu keberaniannya sudah melebihi yang lain karena sudah diawasi. Delapan institusi dan masyarakat terbuka. Tetapi ini masih jalan maka nyalinya dahsyat. Luar biasa, ujar Ganjar seusai mengikuti tradisi cukur rambut gamble di alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah seperti dilansir antara. Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2019. Ganjar bahkan menilai Tamzil tidak tahu malu. Saya ingin mengatakan ini orang. Tamzil, Red, Nekat dan Cenderung Dabler, kata Ganjar. Ganjar menekankan. Sudah berulang kali mendorong kepala daerah yang dilantiknya untuk menjaga integritas. Ganjar menegaskan tidak mentolerir jual beli jabatan. Kudus bagian yang saya ingatkan betul karena Kudus ini unik. Bupati terpilih pernah mengalami hal yang serupa. Kalau begini kan jadi residivis. Ujar Ganjar belum genap setahun menjabat. Bupati Kudus periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Tamzil ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Kudus, Jawa Tengah, Jumat, 26.7. Tamzil pun ditetapkan sebagai tersangka dugaan terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 sebagai penerima. Tamzil dan staff khususnya, Agus Suranto disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang. Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP, sementara sebagai pemberi yakni PLT Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus Ah. Ahmad Sofian. Ah. Ahmad Sofian disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang nomor. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP, OTT Bupati Kudus. KPK Gelar Pemeriksaan di Polda Jateng. DKP, DKP.